Intro Hai teman-teman Halo teman-teman Jumpa lagi bersama Pandun Rohani Pandun Rohani untuk hari ini Dengan Yaren Febe Dengan Angelita Saudara-saudari pencinta sabda Allah Yang terkasih Kita berjumpa lagi dalam gemas Santor Norsiansen Pada hari terakhir di tahun ini 31 Desember 2020 Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 Ayat 1-18 Atau yang kita kenal dengan prolog Dalam banyak kesempatan Kita mendengar kesaksian Dari orang-orang tentang Pengalaman Rohani mereka Tentang siapa itu Kristus Bahkan kita sendiri ketika dibaptis Dan setelah menerima sakramen penguatan Kita diminta Untuk menjadi saksi Kristus Dalam prolog Yohanes Kita bertemu dengan Yohanes Yang diutus oleh Allah Untuk menjadi saksi bagi Yesus Sang terang dunia Yohanes secara jujur mengatakan Bahwa ia bukan terang Bukan Kristus Ia hanyalah seorang saksi Yang harus memberi kesaksian Tentang Yesus Tentang terang Supaya banyak orang percaya Dan setelah Yesus tampil Di depan umum Yohanes menarik diri Karena orang yang ia perkenalkan Yang ia saksikan Sudah datang Tugasnya sebagai saksi Berkeliling kosan Dengan naik delman Bila bertemu mobil Harus mengalah Pada awal mula Adalah firman Dan firman itu Adalah Allah Kita mengenal Yesus Dari kesaksian Begitu banyak orang Dari generasi ke generasi Dari zaman Yohanes Pembaptis Sampai hari ini Sebagaimana Yohanes Pembaptis Telah memberi kesaksian Tentang Yesus Sang Terang Dunia Demikian juga Kita Kita adalah Saksi-saksi Kristus Yang harus memberi Kesaksian Tentang Dia Agar banyak orang Percaya kepadanya Dan mengalami keselamatan Pertanyaannya Dengan cara apa Kita memberi kesaksian Tentang Yesus Sang Terang Dunia Saya menawarkan Dua cara Yang pertama adalah Melalui Pewartaan Atau kesaksian Firman Melalui pengajaran Kata-kata kita Atau apapun Bentuknya Kata-kata Memberi kesaksian Tentang Tuhan Tetaplah diperlukan Karena kata Rasul Paulus Iman timbul Dari pendengaran Jadi orang Bisa mengenal Tuhan Yesus Bisa percaya kepadanya Dari pewartaan Melalui kata-kata Dari kesaksian Melalui kata-kata Tentang siapa itu Tuhan Tentang Bagaimana relasi kita Kita semua telah mendapatkan dunia Terkadang Kita tidak menyadarinya Terang itu telah ada di dalam dunia Tetapi dunia Tidak mengenalnya Tetapi Kesaksian dengan kata-kata Belumlah cukup Sebab Kata-kata bisa menipu Orang bisa bertanya Apakah yang dia katakan itu benar Apakah yang dia katakan tentang Yesus Dalam pengalaman hidupnya itu Bisa dipercaya Maka kita membutuhkan kesaksian Tentang Yesus Melalui bentuk yang kedua Yaitu melalui seluruh hidup kita Apa yang kita katakan Apa yang kita wartakan tentang Yesus Haruslah dibuktikan Dan diteguhkan Lewat kesaksian hidup Dengan demikian Seorang pewarta sejati Saksi sejati Tidak hanya memberi kesaksian Dengan bibirnya Tetapi dengan seluruh hidupnya Seluruh hidupnya Adalah kesaksian Hal ini mensyaratkan bahwa Kita harus dipercaya Sebab saksi yang tidak bisa dipercaya Atau tidak credible Bisa menimbulkan pertanyaan Apakah ia bisa dipercaya Apakah yang dia katakan itu bisa dihidupi Dan dilaksanakan dalam hidup Ketika ada kesatuan Antara kata-kata dan cara hidup kita Disitulah orang percaya Bahwa kita adalah Saksi-saksi Yesus Yang bisa diandalkan Seluruh hidup kita Baik pikiran, perkataan Maupun perbuatan kita Adalah saksi Bagaimana kita mengalami Yesus Bagaimana kita mewartakan Yesus Kepada orang lain Generasi-generasi berikut Agar mereka Boleh tetap percaya kepadanya Bapak Jokowi Presiden Indonesia Berbagai bidang Sudah semakin tertata Firman itu Telah menjadi manusia Dan kini Tinggal diantara kita Saksian kita Akan Yesus Tidak boleh berhenti Baik dengan perkataan Dan harus diteguhkan Melalui perbuatan hidup Sebab ketika kita berhenti Bersaksi Tidak akan ada lagi Iman di dunia ini Tidak akan ada lagi Orang yang percaya Akan Yesus Sang terang Yang diutus oleh Allah Untuk menyelamatkan kita Salam Damai dalam Sang Sabda Salam Berkat dari Tuhan Saya Romo Yonas Dari Bapak Jenderal Semangat pagi Selamat mencukuri Penyertaan Yesus Sang Alfa dan Omega Di sepanjang tahun 2020 Terima kasih Salam Seroja Berkat dalam Berkat dalam Berkat dalam Berkat dalam